Sejak bulan Juli 2017 lalu, Kirana Rasati memang diketahui telah resmi berpisah dengan mantan suaminya Tama Ganjar. Dan kini usai kurang lebih 6 bulan berlalu, Kirana pun menceritakan perihal kehidupan serta peran barunya sebagai seorang single parent bagi putra sematawayangnya Kyo. Aku cukup muda mengurus anak karena banyak dibantu sama ibuku. Jadi memang aku juga kan bukan yang ada di rumah terus, aku kan harus kerja juga dari pagi ke sore ke malam kan aku harus kerja juga. Jadi aku banyak dibantu sama ibuku juga untuk mengurus anakku. Aku Senin sampai Jumat bahkan kadang sampai Sabtu itu aku udah terlalu capek di luar rumah. Aku pengennya sebenarnya di dalam kamar aja udah istirahat gitu. Tapi kan anak juga pengen main ya, ngiri kali ngeliat aku juga pergi mulu tiap hari. Jadi kadang-kadang aku main ke mal yang ada tempat main ya. Meski mendapatkan hak asu anak, bukan berarti setelah berpisah Kirana Larasati menutup akses bagi mantan suaminya untuk bisa menemui sang putra. Bahkan hingga kini Kirana berkomitmen untuk tetap berhubungan baik dengan Tama demi buah hatinya. Itu udah ada kesepakatan di sebelumnya, seminggunya gimana, sebulannya gimana. Jadi tinggal-tinggal diatur aja gitu, baik WhatsApp aja. Ya, kabar-kabaran. Kalau urusan anak kita nggak mungkin putus komunikasi. Mendengar cerita Kirana Larasati yang kini tampak telah mulai terbiasa dengan status dan kehidupan barunya. Lalu apakah Kirana sendiri sudah memiliki niatan untuk kembali membuka hati dan mencari pendamping hidup? Oh pasti, mau buka hati. Sekarang juga udah buka hati kok. Yang jelas sih aku akan, dengan statusku yang sekarang, pasti aku nyari yang bisa menerima anakku ya pastinya gitu. Harus itu, itu pertama dan utama. Nggak, aku nggak mau dari kalangan artis sih kayaknya. Nggak tahu kalau nanti ada yang menarik ya, tapi kalau sejauh ini sih aku kurang tertarik sama dari entertainment. Nggak, nggak kejar target, nggak. Tapi nggak mau ketuaan. Karena kalau ketuaan ya, kalau mau punya anak lagi kan jadi repot.